Pohon keramat jelit 18. Tan Seng mengeluarkan napas lega, ia mengerti mengapa Seng adik harus mengambil langkah yang seperti ini. Untuk menjaga sesuatu yang belum datang, Ker, Tan Ciu mendapat pujian. Tan Seng berkata, Kau menakutkan orang, apa boleh buat, bila kau hendak berangkat segera, berkata Tan Ciu. Jagalah baik-baik keadaan ibu kita, tentu, aku pergi, mereka mengantar sehingga di luar dari tempat rahasia. Di perjalanan keluar, pengemis tukang ramal amatir mengajukan pertanyaan. Di dalam guha kematian kau mendapatkan ilmu luar biasa, ilmu Iehun Tai Hoat, dan beberapa macam ilmu lainnya bagaimana keadaan Chang Ceng-Ceng ditangkap oleh perkumpulan Kim Ieh Kau. Perkumpulan Kim Ieh Kau permaisuri dari Kutub Utara Pek Dek Hab turut bicara, belum pernah ku dengar ada perkumpulan yang seperti ini, tukang ramal amatir berteriak. Apa? Perkumpulan Kim Ieh Kau NG Tan Ciu menganggukan kepala, kau telah bentrok dengan Kim Ieh Kau lebih dari satu kali, lalu diceritakan secara terperinci bagaimana Kim Ieh Kau menganggu dia. Selesai bertutur memandang pengemis tua itu, Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Ciam kuat tentunya kau pernah dengar nama Kim Ieh Kau sudah lama sekali, berkata tukang ramal amatir. Lama sekali, berkata Pek Dek Hab. Puluhan tahun yang lalu, perkumpulan Kim Ieh Kau di bawah pimpinan Kim Ieh Mojin, permaisuri dari Kutub Utara Pek Dek Hab berteriak. Kim Ieh Mojin titik AAAA, nama ini pernah ku dengar. Bukankah sudah mati? Tukang ramal amatir berkata. Di bawah pimpinan Kim Ieh Mojin, perkumpulan itu semakin pesat, kecongkokannya menyebabkan ia bertindak sewenang-wenang orang yang menentang ditendang keluar dari lingkungan kekuasaan mereka dibunuh diangyaya atau diintimidasi. Timbul kekacauan, disusul dengan kemarahan umum mereka bersatu menentang rezim Kim Ieh Mojin di bawah pimpinan seorang jago penegak keadilan dan kebenaran yang bernama Tia Tin Chu. Perkumpulan Kim Ieh Kau digulingkan dari tahta kekuasaannya. Kim Ieh Mojin melarikan diri, Tan Chiu berkata. Mungkinkah Kim Ieh Mojin muncul kembali bukanlah suatu hal yang mustahil, kita harus bersatu, menumpas mereka, tanpa menunggu munculnya Tia Tin Chu baru, B.E.T.U.L. Tiba-tiba Tan Chiu berkata. Heran, bagaimana mereka tahu bahwa aku memiliki kitab Tian Mo Polok tentunya mempunyai hubungan rapat. Dengan gurumu, berkata tukang ramal amatir. Guruku itu telah lenyap, tentunya telah jatuh ke dalam tangan mereka, Tia Tin Chu tahu pasti tukang ramal amatir berkata. Putri Angin Tornado Kim Hang Hang cinta kepada si Min melarikan diri dari ayahnya meninggalkan keluarga. Suhu pernah bercerita, berkata Tan Chiu. Tahukah siapa gurumu maksud Tia Tin Chu siapa yang menjadi ayahnya Suhu belum menyebut nama lengkapnya, Suhu Musi Kim. Orang keluarga Kim tidak banyak. Kukira mempunyai hubungan rap dengan ketua perkumpulan Kim Iekau, Kim Ie Mo Jin, A.A.A.A.A.Tanda seru setelah urusan keluargamu selesai, kau boleh menuju ke arah perkumpulan Kim Iekau, tentu. Permaisuri dari Kutub Utara Pek, Pek Hap mengajukan pertanyaan. Ada sesuatu yang lupa ku tanyakan kepadamu, katakanlah selama beberapa hari belakangan ini kau bertemu dengan Ong Leng Leng Si Ular Golis NG. Bila tidak disebut nama Si Ular Golis Ong Leng Leng, Tan Chiu sudah melupakannya. Telah lama ia tidak bertemu dengan gadis itu, seolah dua gadis itu telah lenyap dari permukaan bumi. Tidak ada khabar cerita lagi. Tan Chiu memandang Pek, Pek Hap, ia belum kembali, ia bertanya. Belum. Akanku perhatikan hal ini, NG, Ciam Pua, Tan Chiu memandang jago wanita itu. Permaisuri dari Kutub Utara Pek, Pek Hap memandang si pemuda. Katakanlah ia berkata. Bagaimana keadaan None Pek? Ia menanyakan kesehatan Pek Cuyong. Kau telah bertemu dengan pamanmu Tan Chiam Pek, sudah, luka Pek Cuyong telah sembuh, berkata Pek, Pek Hap, hanya luka hatinya lah yang tidak mungkin diobati orang lain, wajah Tan Chiu memerah. Kisah di atas adalah percakapan dari pengemis tukang ramal amatir, permaisuri dari Kutub Utara Pek, Pek Hap dan jago muda kita Tan Chiu. Mereka telah tiba di permukaan bangunan di bawah tanah, itulah sebuah sumur tua. Mengambil selamat berpisah, Tan Chiu meninggalkan semua orang. Dia menuju ke arah puncak Pek, Soad Hong. Duhal maut. Tan Chiu akan menghadiri suatu pertemuan maut. Duhal maut. Langkah kaki Tan Chiu berderap di antara jalan-jalan pegunungan melewati lembah, mengarungi sungai. Menurut keterangan Seng Ibu, musuh terlau kuat. Dia masih bukan tandingan musuh itu. Itulah berarti ia menuju ke arah kematian, terbayang kembali wajah Chang Cheng Cheng. Gadis itu masih berada di dalam perkumpulan Kim Iekau. Bagaimana ia harus membebaskan diri? Bayangan lain menyusul datang, itulah si ular gulis Ong Leng Leng kemana perginya gadis ini? Disusul dengan bayangan Pek Coyong. Bayangan Seng Paman Tan Kiam Pek. Dua bayangan-bayangan orang yang pernah dikenal olehnya. Langkah Tan Chiu semakin dekat dengan jurang akhir penghidupan. Tiba-tiba, lamunan Tan Chiu dibangunkan oleh satu suara yang memanggilnya. Saudara itu jangan pergi, Tan Chiu menoleh. Siapakah yang memanggilnya? Di sana telah bertambah seorang, dia mengenakan tutup kerudung muka, berpakaian warna abu duduk di atas sebuah kursi beroda, itulah seorang cacat. Orang itu yang membangunkan Tan Chiu dari lamunan. Kau yang memanggil bertanya Tan Chiu betul, berkata seorang cacat yang duduk di atas kursi roda. Ada urusankah bertanya lagi si pemuda? Orang itu berkata, kulihat ilmu kepandayanmu lumayan juga, aku hendak meminta petunjuk. Tentang apa bertanya Tan Chiu? Berapa lamakah kau berkelana di dalam dunia persilatan bertanya orang di atas kursi roda itu? Kurang lebih dua tahun, NG. Kau pernah dengar nama seorang yang bernama Han Tian Chiu dengan gelar telapak dingin, hati Tan Chiu terkejut. Si telapak dingin Han Tian Chiu ia berkata. Betul aku tahu, berkata Tan Chiu. Dengan sikap yang tidak sabar, orang cacat itu bertanya lagi, dimanakah kini dia pernah menetap di dalam benteng penggantungan? Dan kemudian pergi entah kemana, oh oh, orang di atas kursi roda itu mengeluarkan suara putus harapan. Kau hendak menemui Han Tian Chiu bertanya Tan Chiu. Betul, bagaimana hubungan kalian? Kawan-kawan? Bukan NG. Titik musuh Tan Chiu hendak mengajukan pertanyaan, bagaimana terjadinya, permusuhan orang itu dengan si telapak dingin Han Tian Chiu. Maksud tadi dibatalkan. Mengingat perkenalan dengan orang tersebut belum mendalam. Urusan orang lain tidak perlu menambah kepusingan otaknya. Orang itu mengenakan pakaian kelabu, dia duduk klesu, seolah-olah putus harapan. Tan Chiu membuka suara. Masih ada yang hendak ditanyakan, TIDAK, aku hendak melanjutkan perjalanan. Tubuh Tan Chiu melesat, cepat sekali meninggalkan orang cacat yang duduk di kursi roda. Orang itu duduk sekian lama. Melamun, suatu ketika, ia berkata. Eh, maksudnya hendak menanyakan sesuatu yang sangat penting, tapi bayangan Tan Chiu telah lenyap, tidak terlihat. Tangannya memegang kedua gelinding, siur kursi itu meluncur. Ia mengejar Tan Chiu. Di puncak gunung Pek Soan Hong, seorang pemuda. Memandang pandangan di bawah kakinya. Siapakah pemuda itu? Dia adalah murid si Putri Angin Tornado Kim Hang Hang, putra si pencipta drama Pohon Penggantungan Melati Putih Gio Kau Yong. Namanya Tan Chiu. Salju putih menutupi pemandangan, bagaikan kapas tipis, bunga-bunga salju bertaburan. Tan Chiu tiba di tempat itu pada keesokan harinya, setelah ia meninggalkan sang ibu di bangunan luar biasa yang terletak di bawah tanah. Janji duol adalah dua hari lagi, dua hari dari waktu keberangkatannya. Ia datang lebih cepat satu hari dari waktu yang ditetap kap. Tan Chiu harus menunggu satu hari. Memandang tidak ada orang, ia harus mencari tempat bermalam. Hawa sangat dingin. Tan Chiu melayang turun dia dapat melihat adanya sebuah guha perlindungan. Langsung meluncur ke arah itu. Guha cukup untuk seorang, sangat gelap, tentunya sangat dalam. Memeriksa sebentar, Tan Chiu mengayun kakinya maksudnya memasuki guha tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan seseorang. Hei Tan Chiu menekan lajunya kaki, ia membatalkan diri. Berdiri di mulut guha, menolehkan kepalanya. Seorang pemuda berkerudung jubah kulit macan tutul berdiri di hadapan jago kita. Di tangan kanan pemuda berbaju macan itu memegang senjata bercagak. Itulah garpu untuk menghadapi binatang buas. Di tangan kiri pemuda itu menantang dua ekor kelinci liar itulah hasil buruannya. Dia seorang pemburu. Tan Chiu tertegun. Pemuda berpakaian bulu macan itu menegur lagi. Kau mau apa ahaka tidak Tan Chiu masih bingung? Huh, bukankah kau hendak memasuki guha itu? Bertanya lagi si pemuda berpakaian macan tutul. Oh, ya, mengapa boleh sebarang memasuki tempat tinggal orang tempal tinggal orang tempat tinggalku, geram si pemuda pemburu. Rumahmu. Kau tinggal di dalam guha itu, mengapa? Tidak boleh huh. Aku salah bicara, hei mengapa tidak meminta izin dahulu Tan Chiu menyengir. Bagaimana ia meminta izin? Sedangkan orang itu baru saja datang. Mana diketahui bahwa guha batu itu ada penghuninya? Pertanyaan-pertanyaan si pemuda berbaju macan sering menyimpang dan kebiasaan seorang yang berpikiran normal. Mungkinkah sedang berhadapan dengan seorang pemuda sinting? Tidak mungkin. Orang itu masih pandai merawat diri. Masih bisa bersuara. Masih dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti masuk di akal. Hei, apa yang sedang kau pikirkan bertanya lagi pemuda berpakaian kulit macan? Oh Tan Chiu sadar dari lamunannya. Sedang ku pikirkan, mengapa kau tinggal di dalam sebuah guha mengapa tidak? Tinggal di dalam guha lebih nyaman dari membuat rumah, berkata pemuda berpakaian kulit macan itu. Bolehkah aku memasuki guhamu Tan Chiu meminta izin? Tidak boleh, berkata pemuda itu. Tan Chiu membelalakan mata. Niatan pertama ia hendak menerjang masuk dan terpikir cepat, apa guna bersi tegang dengan seorang pemuda dulu? Guha gunung sangat banyak, ia dapat memilih guha-guha lainnya untuk bermalam. Tan Chiu berjalan pergi, pemuda itu berteriak. Hei, kau hendak kemana pergi, tidak jadi memasuki guhaku TIDAK. Haha, kau marah. Baiklah, aku mengijankan kau masuk, ia tertawa. Hawa udara sangat dingin aku kasihan, kau akan mati kedinginan, Tan Chiu menyengir lagi. Guha itu sangat dalam, cukup lebar dapat menampung belasan orang. Memasuki ke bagian dalam. Tan Chiu bebas dari serangan hawa dingin. Pemuda berpakaian kulit macan telah meletakkan senjata perbuatannya, membuat sate panggang kelinci. Selera Tan Chiu merangsang. Pemuda itu duduk di samping api unggun, dia berkata. Duduklah lebih dekat lagi. Lihat keadaanmu, tentunya kedinginan, Tan Chiu menggeser tempat duduk. Terima kasih. Ia berkata. Pemuda berkulit macan bukan seorang manusia pintar, dia mempunyai hati yang cukup baik. Memandang orang itu. Tan Chiu berkata. Kau tidak dingin-dingin? Hah? Tanpa pakaian, aku kuat berbaring di hujan salju sehingga sepuluh hari. Lihatlah pemuda itu membuka baju kulit macannya, memperlihatkan keangkeran tubuhnya yang berotot. Hitam langsat, kulit pemuda itu penuh dengan spier. Tentunya sangat kuat. Tan Chiu tertawa, timbul niatannya untuk menggoda pemuda ini. Ia berkata. Badanmu memang luar biasa di dalam bentuk potongan yang kuartikan. Kekuatannya, hektometer, ku kira belum tentu kuat bertahan dari totokan jariku. Ha, 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 pemuda itu tertawa. Tidak percaya berapa kuatkah jarimu itu. Gunakanlah golok dan pedangmu. Aku tidak takut, berani kau tertaruh-bertaruh. Apa-apa yang dipertaruhkan bila kau kalah. Aku hendak bermalam di tempat ini, bila kau yang kalah bertanya pemuda itu. Katakanlah, berkata Tan Chiu. Apa yang kau mau? Aku akan mengawalkan segala permintaanmu. Baik. Apa yang ku hendaki? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, memikir barang yang belum dipunyai. Tiba-tiba ia berteriak. Aha, sudahkah kau beristri-beristri Tan Chiu terbelalak? Mengapa mengajukan pertanyaan ini? Sangat penting sekali, belum. Berkata Tan Chiu, adakah kawan wanitamu yang terbaik? Tentu saja ada, aha itulah. Bila kau tidak berhasil menotok aku jatuh, aku menghendaki kawan wanitamu itu. Tan Chiu tertegun. Permintaan yang luar biasa, ia berkata. Apa yang luar biasa? Masakan kawan wanita dijadikan barang taruhan. Dan mengapa tidak boleh alasanmu umurku telah 28 tahun belum beristeri. Tentu aku ingin beristeri. Aku menghendaki kawan wanitamu. Hampir Tan Chiu tertawa. Di kala itu daging bakar telah mengepul. Si pemuda menarik pulang gagang tusukan, menyabetnya dua potong, satu di jejal masuk mulut sendiri dan lainnya diberikan kepada Tan Chiu. Makanlah, ia berkata. Tan Chiu menyambuti daging bakar, dengan tertawa, ia berkata. Kawan wanitaku disediakan untuk istriku. Bukan untukmu, bila ada lebih, boleh membagi satu, berkata pemuda itu. Tan Chiu menggigit daging kelinci mendengar ucapan itu, daging itu hampir tersembur keluar. Mana boleh, ia berkata. Kawan wanita harus dicari sendiri, bukanlah barang yang boleh sebarang dipersembahkan. Berusahalah mencari kawan wanita lainnya. Tidak mungkin, tempat tinggalku di puncak gunung salju. Tidak mungkin ada wanita berkunjung datang. Bagaimana aku berkenalan dengan seorang wanita kau belum pernah menjumpai wanita belum bagaimana keadaan bentuk wanita itu hingga saat ini, aku belum tahu. Belum pernah aku melihat bentuk ukuran wanita, ha ha, ha, giliran Tan Chiu yang tertawa. Bagaimana kau tahu, bahwa aku bukan wanita ia mengajukan pertanyaan. Tentu saja bukan, berkata pemuda itu. Ayahku berkata, rambut seorang wanira sangat panjang, dadanya melembung ke depan, perutnya mengecil rapet, pinggangnya besar ke belakang dan lain-lainnya. Kau tidak mempunyai ciri-ciri seperti tadi. Kau bukan wanita, ha, ha, ha. Eh di mana kehayahmu Tan Chiu mengajukan pertanyaan. Mati, ooo titik. Baiklah. Bila aku tidak dapat mengalahkanmu, akan ku carikan seorang wanita untuk menjadi istrimu, sungguh pemuda itu sangat girang. Tentu. Aku tidak akan menipu, baik. Berani kau menipu, akan ku cekek batang lehermu, si pemuda membuat suatu gerakan mencekek orang. Boleh, Tan Chiu menerima perjanjian. Mari, pemuda itu memasang dada. Kau boleh mencoba menjatuhkan aku. Di dalam hati Tan Chiu tertawa geli. Pemuda ini belum tahu berapa lihainya ilmu totokan. Hanya satu kali dorong, pasti ia dapat menjatuhkannya. Sudah bersiap siaga ia bertanya. Sudah mulailah, tantang pemuda itu. Tan Chiu menggerakkan tangan, klep menotok jalan darah Kiai Bun Hiat. Ha, ha, ha. Tangan Tan Chiu dirasakan sakit, hampir patah. Pemuda itu tidak bergeming dari tempat kedudukannya yang semula. Tan Chiu kesima. Manusia besi kah yang dihadapi. Mengapa? Tidak mempantaukan. Pemuda itu tertawa riang. Aha, kau harus menyediakan seorang istri untukku kau. Kau, kau pemuda itu tertawa. Aha, masih penasaran Tan Chiu menganggukan kepala. Pemuda itu mengeluarkan sebilah pisau, diserahkan kepada Tan Chiu. Ku beri kesempatan satu kali lagi. Gunakanlah pisau ini. Bila kau tidak berhasil, kau harus mengaku kalah, mau Tan Chiu telah berhadapan dengan keturunan keluarga jago silat, dan kini dia maklum, pemuda itu telah menutup semua halanya, maka tidak mempan ilmu totokan. Menyambuti pisau itu, Tan Chiu memberi peringatan. Kau harus berhati-hati, dengan care apa, pemuda dapat menghindari tusukan pisaunya. Kuatkanlah tenagamu aku tidak akan mati. Pemuda di puncak gunung Pek Soat Hang itu menantang. Awas Tan Chiu mengirim suatu tikaman, trak. Pisau terpental balik. Nyali Tan Chiu dirasakan seperti hendak mencelat keluar. Luar biasa. Mungkinkah ada ilmu kepandayan yang semacam ini? Kepandayan yang tidak mempan senjata tajam? Pemuda berbaju kulit macan itu membuka mulut, bagaimana? Mengaku kalah Tan Chiu mematung di tempat, seolah-olah telah menjadi seorang manusia batu. Tentu saja ia tidak percaya akan adanya ilmu kepandayan seperti apa yang telah disaksikan. Hei, pemuda itu berteriak lagi, mengapa tidak bicara? Kau menang, berkata Tan Chiu. Kemenangan pemuda itu diperas dari ilmu kekebalan, badannya yang luar biasa. Suatu kemenangan yang gilang-gemilang. Tan Chiu menderita kesalahan, sangat mutlak. Kepandayan pemuda ini menaklukan semua jago rimba persilatan dan menjadi seorang jago tanpa tandingan. Dia berkata, kau kalah seorang istri, kau hebat, Tan Chiu memuji. Wanita mana yang hendakkah serahkan kepada ku? A-a-a, Tan Chiu menghadapi suatu problem kesulitan. Sebelum terjadi pertaruan, Tan Chiu menduga pasti bahwa ia akan memenangkan pertandingan itu. Terbukti bahwa ia menderita kekalahan. Siapa yang hendakkah serahkan kepadanya sebagai istri? Hei berteriak lagi pemuda itu. Siapa yang hendakkah serahkan kepadaku kau harus bersabar? Akhirnya Tan Chiu berkata. Kau segera tahu, kau yang membawa datang ke tempat ini, M-G.B-A-G-U-S. Eh, bagaimanakah sebutan saudara yang mulia, aku Ong Jiehau, mereka saling berkenalan. Hari itu Tan Chiu bermalam di dalam gua Ong Jiehau. Menjelang hari yang kedua, hari yang jernih, tanpa hujan salju. Tanah yang masih putih adalah bekas peninggalan salju di kemarin hari. Tan Chiu meninggalkan gua Ong Jiehau dan menuju ke arah puncak. Dia tidak menunggu lama, terlihat bayangan merah yang bergulung naik ke atas, itulah bayangan orang yang ditunggu. Sangat gesit sekali, cepat sekali, di sana telah bertambah seorang gadis berpakaian baju merah. Mereka saling pandang. Gadis baju merah tertegun. Hei ia menegur adakah melihat seorang wanita tidak berkata Tan Chiu. Kau menunggu siapa? Bertanya lagi gadis tersebut. Kau aku gadis baju merah sangat heran. Kau kenal kepadaku kau yang menantang ibuku aaa kau putra Gio Kau Yong betul kau Gio Hong bukan. Aku muridnya. Surat tantangan dikeluarkan oleh buruku, berkata si gadis. Mengapa ibumu tidak datang? Mengapa gurumu tidak datang balik debat si pemuda? Bagus. Berani Gio Kau Yong mengabaikan panggilan guruku dewa manakah yang menjadi gurumu? Mengapa berani mengadakan surat panggilan gadis itu marah besar? Kau mencari mati ia membentak kau yang mencari kematian berkata Tan Chiu. Bagus. Biar aku yang membunuhmu, kata gadis itu. Kau berani tantang Tan Chiu. Mengapa tidak? Kurang ajar, kau yang kurang ajar, perdebatan meningkat, pertarungan tidak dapat bilakan gadis itu menggoyangkan tangan memukul si pemuda. Tan Chiu menangkis serangan tadi. Serangan bagus, ia mengeluarkan pujian. Kau juga tidak lemah, berkata gadis itu. Kini giliran kau yang menerima seranganku, berkata Tan Chiu. Betul-betul ia membalas dengan satu serangan maut. Gadis berbaju merah bukan manusia biasa, ia berani mewakili gurunya menantang Gio Kau Yang, tentu berkepandaian tinggi. Serangan Tan Chiu dapat diegoskan olehnya. Dari situ, ia mengirim tiga serangan lainnya, sangat cepat sekali. Lawan berat. Tan Chiu mengerahkan semua kekuatannya, dan ia berhasil mengimbangi kekuatan lawan. Belasan jurus telah dilewatkan. Gerakan gadis itu gesit sekali, Tan Chiu percaya, bila guru si gadis yang berkunjung datang, dia bukan tandingannya. Keterangan Seng Ibu telah terbukti. Musuh berkepandaian tinggi. Bila guru gadisi baju merah yang datang, AKH. Tan Chiu memberikan perlawanannya. Suatu ketika, gadis baju merah membentak, tangan kirinya melurcur ke arah perut si pemuda. Tan Chiu mengeraskan tangan, membacok ke bawah, sangat keras sekali. Si gadis gesit, di kalah serangan Tan Chiu datang, dia telah menarik kembali membatalkan maksud tujuannya yang semula, jari-jarinya dikeraskan, menotok ke arah jalan darah Leng Lei. Tan Chiu berganti tempat, berbalik cepat. Dia sudah berada di belakang orang. Hut, mendorongkan kedua tangannya. Gadis itu mengalami kegagalan. Lompat atau melarikan diri, berarti kekalahan set. Dia juga berbalik, dengan kedua tangan, memapaki datangnya pukulan. Terdengar suara yang bergemuruh, tubuh gadis itu terpental mundur. Dia kalah tenaga. Kalah tenaga bukan berarti bukan kalah kepandayan, dengan tipu-tipu silatnya yang luar biasa ia menerjang lagi pertempuran masih belum lagi selesai. Dua puluh jurus berlalu. Tiga puluh jurus berlewat. Dan setelah empat puluh jurus kemudian, perbedaan segera menonjol. Dengan tenaga dalamnya yang lebih unggul. Tan Chiu memaksa mengadakan benturan-benturan akibat dari benturan-benturan tadi, si gadis terdesak. Tan Chiu berhasil membuat suatu posisi tegang lagi. Kedua telapak tangan didorong ke depan. Gadis itu tidak mempunyai jalan mundur ia harus mengadu kekuatan pula. T.I.B.A. 2 Satu bayangan meluncur naik, menyalak di antara kedua orang ini. Dengan satu tangan Sabtu ia menerima pukulan dua gadis berbaju merah dan Tan Chiu. Pertarungan duel terhenti Tan Chiu di timur. Lawannya di arah barat, dia di tengah dua-dua orang berdiri si pemuda berpakaian kulit macan, itulah Hong Jie Hao. Pusat perhatian terpikat oleh bentuk tubuh gadis baju merah dengan mulut melongo ia memandangnya terus-menerus. Aha! Tentunya, kau seorang wanita asli, ia berkata. Itulah kata-kata dan perbuatan yang sangat kurang ajar. Si gadis segera membentak. Cih, tidak tahu malu, Hong Jie Hao tidak marah. Ia berpaling ke arah Tan Chiu dan menegur kawan itu. Hei, mengapa tidak boleh menghina seorang wanita Tan Chiu menyengir? Aku, gadis berbaju merah sudah hampir menderita kekalahan. Datangnya Hong Jie Hao sangat menguntungkan. Tiba-tiba hatinya tergerak, bila ia dapat menggunakan orang ini, tentu lebih menguntungkan lagi. Segera ia berteriak. Dia orang jahat, Hong Jie Hao menoleh, dan dikala kepalanya dibalikan, sepasang matanya telah menatapkan Tan Chiu. Mengapa ia bertanya? Wanita itulah yang jahat, berkata Tan Chiu. Hong Jie Hao menggelenggelengkan kepala ia tidak percaya. Dia sangat cantik, katanya. Mengapa katakan jahat, saudara Hong, berkata Tan Chiu. Mingirlah, Jie Hao tertawa. Ia tidak mau menyingkir diri dari persengketaan. Saudara Hong berkata lagi Tan Chiu, lekaslah kau kembali ke dalam guha menunggu wanita yang kubawakan kepadamu. Uhuhuhu, Hong Jie Hao mengundurkan diri. Gadis berbaju merah berteriak, jangan percaya Hong Jie Hao berpaling. Mengapa ia mengajukan pertanyaan? Dia bohong, berkata si gadis. Dia tidak mempunyai wanita. Akulah wanita. Kau bantu membunuh dia. Aku adalah istrimu. Ah, Hong Jie Hao berteriak girang. Kau bersedia menjadi istriku TNTU. Mari kita kembali. Hong Jie Hao hendak menarik tangan gadis itu. Tunggu dulu, kau harus membunuhnya. Berkata si gadis, tidak akan kau biarkan orang lain menghina istrimu. Bukan tentu, bunuh dia. Si gadis memberi perintah. Aha, tentu titik-tentu titik Hong Jie Hao berhadap-hadapan dengan Tan Chiu. Tan Chiu mundur dua langkah. Bila Hong Jie Hao ada niatan membunuh dirinya. Tidak mungkin ia lolos dari kematian. Hong Jie Hao masih tertawa-tawa. Tan Chiu mundur satu langkah lagi. Hong Jie Hao maju satu langkah. Jarak mereka tetap seperti semula. Tan Chiu menggeram. Hong Jie Hao, kau gila-gila. Aha, Hong Jie Hao tertawa. Aku belum pernah mempunyai penyakit gila. Bagaimana kau membantu pihak musuh bertanya Tan Chiu lagi? Dia istriku. Tentu aku memela dirinya, berkata Hong Jie Hao tertawa-tawa. Gadis baju merah juga berteriak. Betul. Setelah membunuh dirinya aku adalah istrimu, Tan Chiu berteriak. Jangan percaya keterangannya. Dia hendak menipu dirimu, hendak menipu aku. Hong Jie Hao membatalkan niatannya untuk membunuh Tan Chiu. Dia berpaling dan memandang gadis baju merah yang mengatakan hendak menyerahkan diri jadi istrinya. Kau tidak menipu aku bukan ia berkata. Mana mungkin. Bunuhlah dia cepat, berkata gadis itu. Aku adalah istrimu. Sungguh jangan mencoba untuk membohong kepadaku. Mana mungkin aku berbobong baik, Hong Jie Hao mengambil putusan. Tan Chiu menggede-gede kepala. Apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi si dungu? Tujuan si dungu hendak memperistri orang kecuali itu, apapun tidak dihiraukan olehnya. Hong Jie Hao mendatangi Tan Chiu. Mengapa dunia melahirkan seorang dungu seperti Hong Jie Hao? Dikata ada orang yang bersedia menjadi istrinya, apapun tidak mau diambil pulang. Membunuh orang pun boleh. Tan Chiu berkepandaian tinggi. Tinggi untuk menghadapi orang lain. Bertemu dengan Hong Jie Hao yang tidak mempan senjata, tentu saja Tan Chiu turun pangkat, kalah derajat. Tan Chiu mundur lagi ke belakang. Hong Jie Hao mendesak ke depan. Saudara Ong, mengapa kau percaya kepada obrolannya Tan Chiu masih berusaha menghindari kejadian? Mengapa tidak boleh percaya setelah kau membunuh aku, dia segera melarikan diri? Melarikan diri Ong Jie Hao berpaling ke belakang. Kau hendak melarikan diri? Ia bertanya kepada gadis baju merah itu. Tidak, berkata si gadis. Bila kau melarikan diri kau. Kau dapat mengejar, bukan aha. Ong Jie Hao mendesak Tan Chiu, untuk kesetian kalinya. Tan Chiu menggeretek gigi. Saudara Ong, ia berteriak. Tekatmu. Untuk membantunya sudah bulat. Aha, dia ingin menjadi istriku? Mengapa tidak bulat bagaimana dengan wanita yang kau minta dariku satu istri pun cukup, persembahanmu tidak kuterima lagi Tan Chiu membalikan badan, maksudnya hendak melarikan diri. Ong Jie Hao lebih cepat, begitu melesat tubuhnya telah berada di udara, bagaikan seekor burung alap-alap yang menerkam mangsanya, ia menukik turun. Cengkeraman yang lihai. Tan Chiu menjatuhkan dirinya ke samping. Ong Jie Hao menerkam lagi. Untuk kedua kalinya, Tan Chiu berhasil menyingkirkan dirinya. Dua terkaman Ong Jie Hao tidak membawa hasil. Sifat liarnya si dungu terjangkit, ia mengeram, mengeluarkan suara yang seperti binatang, lagi-lagi menubruk si pemuda. Tan Chiu teringat akan ilmu Iehun Tai Hoat, bila dia dapat menggunakan ilmu itu untuk menundukkan lawannya. Tan Chiu juga mengeluarkan suara pekikan panjang. Ong Jie Hao terkejut, matanya memandang korban itu. Dua pasang metu hadap berhadapan. Sinar metu saling tumbuk. Menggunakan ilmu batinnya. Tan Chiu memancarkan cahaya luar biasa tangannya di angka tinggi 2. Ong Jie Hao tidak mengerti kejadian apa yang akan menimpa dirinya. Gadis berbaju merah juga bingung. Tiba-tiba titik. Ong Jie Hao tertawa, ia berkata, Aha mengapa mempelototkan matu seperti itu celaka? Tamatlah harapan Tan Chiu untuk mengalahkan manusia dungu itu. Tenaga dalam Ong Jie Hao masih berada di atas Tan Chiu. Maka kekuatan yang dikatakan kepadanya tidak membawa hasil. Ong Jie Hao mengayun tangan. Fang. Tan Chiu tidak dapat menolak pukulan, mulutnya menyemburkan darah, tubuhnya terpental. Ong Jie Hao mengirim pukulan yang kedua. Tan Chiu menjadi nekat, dengan sekuat. Tenaga menyongsong datangnya pukulan itu. Geduh berak, Tan Chiu jatuh terpelanting. Gadis berbaju merah membarengi gerakan itu, beberapa pukulan pula dilontarkan pada Tan Chiu. Berguling-gulingan beberapa kali, Tan Chiu meloloskan diri dari pukulan-pukulan maut. Akibat dari beradunya kedua tenaga, Ong Jie Hao juga terdorong mundur. Kini ia maju kembali. Segera ia berteriak. Serahkan kepadaku, gadis berbaju merah mengundurkan diri. Secepat kilat itu Tan Chiu melarikan diri. Ong Jie Hao tertegun. Gadis berbaju merah tidak berani mengejar, ilmu kepandainya masih di bawah tingkatan Tan Chiu. Dia berteriak. Lekas kejar Ong Jie Hao mengayun kaki mengejar Tan Chiu. Gadis baju merah mengintil di belakangnya. Kecepatan Ong Jie Hao juga luar biasa, ia berhasil memperpendek jalan pengejaran. Tan Chiu melarikan diri kini di hadapannya tiada jalan lagi. Lembah curam memutuskan perjalanan. Ong Jie Hao telah mengejar tiba. Tan Chiu, jangan benci kepadaku berkata si dungu. Ia memukul lagi, Tan Chiu menerjunkan diri ke dalam jurang sangat dalam, terdengar suara jeritan pemuda itu, berkumandang lama sekali. Semakin lama semakin kecil akhirnya lenyap. Ong Jie Hao terpaku di pinggiran tebing jurang. Gadis berbaju merah menengok ke bawah hanya kabut putih yang mengisi lembah itu, Ong Jie Hao bergumam. Manusia tolol mengapa menerjunkan diri ke dalam jurang? Bukankah mati konyol? Gadis baju merah tertawa riang. Ong Jie Hao meninggalkan tebing jurang menghampiri gadis itu dan berkata, Mari kita pulang, pulang kemana bertanya gadis itu. Tentu saja pulang ke tempatku, pulang ke tempatmu mengapa tidak? Kau harus tidur denganku, wajah si gadis menjadi merah, tidak tahu malu, ia berkata. Mengapa malu? Kau adalah istriku. Mengapa tidak boleh tidur denganmu gadis itu hendak menggunakan tenaga Ong Jie Hao membunuh Tan Chiu. Perkembangan kejadian seperti itu sungguh berada di luar dugaan. Ong Jie Hao berkepandayan tinggi, ciri lain adalah otaknya yang sangat dungu. Tentu saja gadis itu tak mau kawin dengannya. Dimanakah tempat tinggalmu? Ia bertanya. Di dalam guha itu Li Buye, demikian nama gadis berbaju merah tertawa manis. Dia harus membawakan sikapnya yang lunak, seolah dua tunduk pada si dungu. Ong Jie Hao kesima, dia menjadi lupa daratan dunia pun dirasakan menjadi sorga. Dia tidak tahu itu pun termasuk salah satu tipu Li Buye. Hayo, kau berjalan di depan, Li Buye berkata. Tentu. Tentu, berkata si dungu Ong Jie Hao. Seolah-olah terkena ilmu si Hiryah meninggalkan gadis itu turun gunung, hendah pulang ke dalam guhanya. Li Buye mesem-mesem di tempat, sebentar lagi setelah si dungu sudah jauh, ia akan melarikan diri. Dasar dungu, ia bergumam sendiri. Ong Jie Hao melangkah turun. Tiba-tiba, ia menghentikan langkah kakinya. Tidak mungkin, ia bergumam. Cepat-cepat ia membalikan badan ke belakang, gadis baju merah Li Buye tidak bergeming dari tempatnya yang semula. Ia menghampiri lagi. Ada apa bertanya Li Buye? Ia sangat terkejut. Tidak mungkin, berkata Ong Jie Hao. Apalah yang tidak mungkin, mana mungkin aku berjalan lebih dulu. Maksudmu kau berjalan di hadapanku, ia berteriak. Mengapa lenyaplah kesempatannya untuk melarikan diri? Setelah aku pergi, kau dapat melarikan diri bukan berkata Ong Jie Hao. Ternyata, dia pun tidak dungu sekali. Melarikan diri. Mana berani, berkata Li Buye. Aha, tidak melarikan diri. Baik berjalanlah di depan, kau saja yang di depan, berkata Li Buye. Aku tidak bisa jalan di depan. Biar ku gendong, wajah Li Buye berubah. Ong Jie Hao mendekati gadis itu. Li Buye kehabisan akal tiba-tiba timbul rencana baru dengan tertawa. Ia berkata, aku lelah. Gendonglah, Ong Jie Hao membelawakan mulutnya, ia tertawa girang. Aha, ia berkata. Ternyata, kau senang digendong orang semua wanita pun senang digendong. Apa? Lagi digendok oleh kekasih sendiri. Aha, aku gendong. Ong Jie Hao mengulurkan tangan mengangkat tubuh Li Buye. Li Buye telah bersiap-siap, jalan darah yang mematikan adalah jalan darah Beng Bun Hiat. Begitu tubuh terangkat, ia menotok jalan darah Ong Jie Hao, tepat di bagian Beng Bun Hiat. Taak. Bagaikan membentur tembok besi yang kuatotokan Li Buye tidak membawa hasil, ujung jarinya patah. Kejadian itu tidak mengganggu usaha Ong Jie Hao. Ia sudah menggendong tubuh orang yang menyatakan bersedia di peristri olehnya. Li Buye meringis tentu saja terkejut. Manusia besikah yang sedang dihadapi? Mengapa tidak mempantotokan? Dia berontak-rontak maksudnya hendak melepaskan dari kekangan si dungu. Ong Jie Hao tertawa-tawa. Ae jangan banyak bergerak. Nanti kau jatuh ke jurang. Ia tidak menyangka bahwa gadis itu masih hendak berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku titik lepaskan aku Li Buye berteriak-teriak. Ong Jie Hao tertegun. Kau minta digendong bukan ia bertanya dengan suara bingung, tidak mengerti. Tidak mau jangan main-main, berkata Ong Jie Hao. Aha, kita sudah tiba. Ong Jie Hao menggendong Li Buye memasuki tempat tinggalnya guha lebar di lereng gunung Pek Soatong. Li Buye menggunakan kedua lengannya, memukul-mukul tubuh Ong Jie Hao, bagaikan memukul tembok besi tangannya sendiri yang babak belur. Ong Jie Hao mengoceh. Aha, cerita ayah telah terbukti seorang wanita adalah makhluk yang paling sulit diselami. Kau suka kepada lelaki, semua wanita suka kepada pelukan lelaki, tapi bersikap malu-malu kucing, memukul, berteriak-teriak, aku. Biar bagaimanapun kau akan menyerah. Lepaskan aku, Li Buye berteriak. Aha, Ong Jie Hao menggendong Li Buye masuk ke dalam guhanya. Bagaimana Li Buye berdaya tidak mungkin melepaskan diri. Meletakkan Li Buye di tempat pembaringannya Ong Jie Hao berkata, Inilah rumahku, seterusnya kau akan menetap di tempat ini, tidak mau titik. Aha, mengapa kau tidak mau aku tidak mau kawin denganmu, Ong Jie Hao tersenyum. Kau, kau tidak mau kawin dengan aku, ia bertanya. Betul belum lama apakah yang telah kau katakan kepada kuku katakan kepadamu, aku hendak menggunakan tenagamu untuk membunuh pemuda yang bernama Tan Chiu, Ong Jie Hao mempentang kedua matanya lebar dua tidak percaya kepada kenyataan. Busuk sekali hatimu, hi kau baru tahu Ong Jie Hao menjadi marah, setiap orang yang mengetahui bahwa dirinya ditipu mentah-mentah, tentu sangat marah. Tangannya di kepala rapat-rapat. Li Buye berkata, Jangan harap kau mendapat tubuhku. Bila kau berani, bunuhlah kau tidak mau diperistri olahku tidak mau. Mana boleh bunuhlah aku, Li Buye berteriak. Aha titik Ong Jie Hao tertawa, aku tidak mau membunuhmu. Aku hendak memperistrimu, aku tidak mau titik harus mau, Ong Jie Hao menerkam mangsanya. Li Buye berusaha meloloskan diri kemanapun dia lari, Ong Jie Hao telah melintang di hadapannya. Aha titik si Dungu tertawa. Ingin melarikan diri kasihan seorang gadis yang tidak mempunyai kekuatan telah menjadi korban keganasan si Dungu. Di dalam guha itu telah terjadi drama penghinaan yang tidak dapat dielakan. Di luar, hujan salju turun lagi. Dunia memutih, salju menutupi semua kotaran manusia. Pemandangan indah menutupi kejahatan masyarakat yang menjijikan. Akhirnya salju pun berhenti. Pergumulan di antara dua insan yang berada di dalam guha itu pun sudah selesai. Terdengar rintihan tangis Li Buye. Ong Jie Hao selesai melampiaskan hawa napsunya ia telah mendapat kepuasan yang tidak terhingga. Li Buye berpakaian, berjalan keluar, matanya telah menjadi bergul. Ong Jie Hao terkejut, dengan satu kali luncuran kaki, ia berhasil menyusul gadis itu. Menghadang di depannya seraya. Berkata, Hendak kemana? Pergi, Berkata lagi Li Buye singkat. Jangan pergi. Kau sudah menjadi istriku, berkata si Dungu. Li Buye mendelikan mata. Minggir ia membentak. Mengapa bila kau tidak mau minggir, aku segera membenturkan kepala pada batu? Li Buye memberi ancaman. Mengapa tidak mau menjadi istriku minggir tidak mata? Li Buye Memancarkan kewibawaan. Ong Jie Hao menggeser kakinya, tanpa disadari olehnya. Li Buye melesat keluar, meninggalkan Guha yang telah mencemarkan dirinya. Ong Jie Hao tertegun di depan pintu Guha. Dia adalah seorang pemuda yang jujur pemuda berkepandaian tinggi yang belum kenal kepada keramaian dunia. Masyarakat ramai itu sangat asing baginya. Dia bergumam. Mengapa? Mengapa dia melarikan diri lagi? Mengapa tidak mau menjadi istriku? Ong Jie Hao masuk ke dalam Guha-nya. Tiba-tiba titik. Kupingnya yang tajam dapat menangkap satu suara, itulah suara yang datang ke arah Guha-nya. Dia terpentak bingung, cepat lari keluar, tentunya dia kembali lagi. Demikian si Dungu menduga kepada Li Buye. Ong Jie Hao telah berada di mulut Guha. Di sana berjongkrok sebuah kursi ada rodanya. Di atas kursi itu duduk seorang berbaju kelabu. Wajahnya tertutup oleh kerudung kain. Inilah orang yang pernah Tan Chiu jumpai di tengah jalan. Ong Jie Hao menjadi kecewa. Bukan orang yang dikehendakinya. Siapa kau ia membentak? Orang itu mengajukan pertanyaan. Numpang tanya, adakah seorang anak muda yang lewat sini? Seorang anak muda siapakah yang kau maksudkan kemarin hari? Dia menuju ke arah sini, namanya-namanya? Or lupa aku menanyakan, namanya? Dia mengenakan pakaian warna putih pinggangnya menggerobol pedang wajahnya tampan gerakannya gesit dan cekatan umurnya di antara 25an tahun, AKH. Tan Chiu yang kau maksudkan AKH? Tan Chiu orang cacat yang duduk di atas kursi roda terkejut wajahnya berubah. Anak muda itu bernama To Chiu ia bertanya. Betul. Dia mengaku bernama Tan Chiu berkata dungu Ong Jie Hao. A-a-a-a, orang berkerudung yang cacat itu mengeluarkan keluhan suara yang menunjukkan getaran jiwanya. Dimanakah dia berada cepat? Dia bertanya. Sudah mati, berkata Ong Jie Hao singkat. Orang itu mumbul dari tempat duduknya sangat kaget sekali begitu pantatnya mengenai kursi. Setelah turun kembali ia menggerakkan kursi roda itu berjalan dan sudah berada di depan si dungu. Sudah mati ia membentak. Betul, berkata Ong Jie Hao. Mengapa matiku dorong dirinya? Dia jatuh ke dalam jurang dan setelah itu, tentu saja mati. Lekas katakan di mana jurang itu orang cacat yang menutup wajahnya dengan kerudung kain itu membentak. Di sana, Ong Jie Hao menunjuk ke arah tebing. Orang itu memegang roda kursi, seret, badan dan tempat duduknya meluncur cepat, menuju ke arah yang si dungu tujuk. Bila aku tidak berhasil menemukan jejaknya, aku akan kembali lagi, membikin perhitungan denganmu. Suara ancaman ini diucapkan sebelum ia bergerak. Saking cepatnya ia gerakan orang cacat itu maka terdengar setelah bayangannya hampir lenyap. Perbuatannya yang mendorong Tanqiu sehingga jatuh ke dalam jurang disebabkan oleh ojokan Li Buwe atas dasar janji bersedia di peristri, bukti telah menyadarkan dirinya. Dari impian, Li Buwe menggunakan tangannya membunuh Tanqiu. Ong Jie Hao kembali ke dalam guhahnya. Untuk pertama kalinya dia membunuh orang. Di saat itu malam pun datang sek, sok sek, sek. Itulah derap langkah orang. Ong Jie Hao lompat bangun ia meninggalkan lamunannya. Bayangan seseorang memasuki guha. Ong Jie Hao membentak. Siapa aku, berkata orang itu. Di sana telah terpaksa bayangannya seseorang, itulah bayangan orang yang belum lama dijatuhkan ke dasar jurang. A-a-a-a-a tanda seru Ong Jie Hao berteriak, setan Ong Jie Hao membalikan badan dia melarikan diri. Bayangan itu membuntuti di belakang sidungmu. Akhirnya Ong Jie Hao tiba di ujung batu tiada jalan lagi. Ong Jie Hao memanggil bayangan itu. Jangan mengganggu aku berteriak Ong Jie Hao. Bukan aku yang mau membunuhmu, Ong Jie Hao aku minta ganti jiwa, berkata si bayangan. Jangan, oh dewa, tolonglah aku. Ha, ha, apakah kesalahanku? Mengapa kau memukul aku ke dasar jurang? Itulah suara Tan Chiu. Saudara Tan Chiu, jangan kau mengganggu aku. Akanku dewa-dewakan arwahmu, aku ku puja seumur hidupku, aku tidak mau menjadi dewa, baik, baik. Menjadi sahabat baikku karena seorang wanita, kau membunuh kawan sendiri, betul, betul. Aku harus dihukum-hukum apapua boleh titik. Tapi, janganlah dibawa ke dunia akhirat, kau mengaku salah, betul, betul. Janganlah kau menyiksa aku di dunia akhirat, baik. Bersediakah mendengar perintahku tentu? Tentu titik. Seumur hidup, aku mendengar segala perintahmu, bersumpahlah, baik. Baik titik. Aku Ong Jie Hao bersumpah, untuk seumur hidupku aku akan mendengar perintah saudara Tan Chiu, bagus. Lekaslah kau pergi, jangan mengganggu aku lagi, aku tidak pergi aaa, tidak mau pergi. Apa maksudmu aku hendak mengawanimu, aaa, kau hendak mengawani aku? Mengawani seorang manusia tentu aaa, aku akan hidup dengan seorang setan. Aku bukan setan, kau titik kau Tan Chiu, betul. Aku Tan Chiu, kau titik kau. Kau sudah mati, belum. Aku Tan Chiu asli, bobong. Kau sudah mati, percayalah, aku belum mati, bohong betul. Panggilah Ong Jie Hao ragu dua, dengan tangan gemetar, ia mendekati pemuda itu. Peganglah. Berkata Tan Chiu. Ong Jie Hao memegang tangan Tan Chiu, kini ia percaya, bahwa bayangan yang dihadapi adalah manusia juga. Syukurlah dia menarik napas lega, syukur. Kau masih hidup, Tan Chiu tertawa. Kau mengharapkan kematianku, bukan ia berkata. Tidak, titik. Tidak-tidak aku menyesal telah membunuh seorang sahabat baik yang sepertimu. Dua sahabat baik rujuk kembali.